Rebellion drop dari kedua belah tim untuk game yang pertama. Yep. Dengan say war yang sudah dilakukan sebelumnya. Akan seperti apa lagi match terakhir di hari ini. Best of 3 series tetap kita jalankan. Game pertama tak akan menjadi milik Rebellion ataupun itu akan menjadi milik dari RR Kill. Tapi seperti biasa kita mau raja dulu nih Rebels are you ready? Oke Kingdom are you ready? Yowes kalau begitu MPL Arena mana suaranya? Let's go ini dia penentuan apakah misi balas dendam di minggu yang ke-6 hari ke-3 masih terus berjalan. Sama seperti match 1-2 atau RR Kill mereka gak punya kesempatan untuk bisa membahas dendam itu ke salbanteng virus. Oke ya Audi TC dengan emblem tank juga ya. Sama bersama dengan Brusco juga bedanya tanpa wilderness blessing. Bagi Audi TC berarti tidak akan ada movement ekstra ya. Ketika dia berada di area sungai dan hutan-hutan. Tapi dia punya extra defense dengan tenacity yang dibawakan. Jadi Mino nya bakal butuh effort butuh sedikit waktu untuk bisa ditumbangkan. Pusat Vincent udah sampai atas aja tuh udah sekarang. Kita lihat akankah ada abis walker tadi yang mau maju ke area depan. Tapi ternyata Brusco hadir guna untuk bisa memberikan perlindungan. Tapi Brusco. Iya tempel dinding dulu. Aku adalah dinding. Masih bisa untuk tarik ulur aja ya. Nge-pok aja. Dan Brusco ada juga Audi TC. Sementara ini debut pick untuk chips akhirnya muncul. MPL Indonesia Sen yang ke-13 sekolah. Yang dipergunakan oleh Brusco untuk baby dia sendiri. Sedangkan ya kita tahu bagaimana D membawakan Moskov. Di awal dia bawain Moskovnya. Dia 0-2 dulu tapi di endingnya dia 0-2. Pusat. Dan sekarang ada 3 player. Vincent masih sangat tebal. Walaupun tadi sudah terlihat ya. Ada mental damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Tapi cukup santai cukup slow. Walaupun harus pulang dulu. Nah ini untuk team fight yang memang dengan kehadiran dari chip. Bakal cukup berbahaya bagi Rebellion. Kalau mereka mau staff team fightnya. Karena bisa saja nih. Ada portal-portal yang bisa dibuka. Ada shortcut yang bisa dipakai oleh chip. Wah Vincentnya langsung hadir ke area depan. Tapi sekarang Kars dan juga Swellow mereka mulai bergabung. Dalton-telnya berhasil diapankan last. Tapi Vincentnya terjebak sendirian di area depan terlihat. First bloodnya menjadi milik pembaidarki. Tapi donnya pun menjadi korban. Bahkan untuk sekarang Swellownya harus pulang dengan sedikit HP tersisa di dalam tubuhnya. Dan purple buff bisa saja diambil oleh RRQ. Nah iya pertukaran yang dimana memang Vincent tumbang. Tapi Rebellion berhasil untuk mendapatkan objektif ter-tel pertama ya kok wawah. Oke dan RRQ mereka tidak bermain terlalu agresif. Karena melihat mereka juga sudah menggunakan retribution. Iya. Jadi mereka tidak memaksakan sekarang. Betul. Memilih untuk mundur saja. Main lebih safe. Main lebih bijak juga sih aku bisa bilang. Karena Rebellion mereka bisa saja mempoke lagi. Memberikan poke dimensi yang begitu besar. Tapi telan prediction by Samsung Galaxy S24 Terry Scott. Ya masih tetap sama ya dengan 4 Thailand kali ini. 4 suara banding 2 suara. Pak Hulung dan juga Aetherna mengarah ke arah Rebellion. Oke ya. Saya cukup hari ini bersama dengan Rebellion. Sama Eterna tadi tuh. Sama Eterna berdua ya. Iya. Oke. Audi mundur lagi. Ini cuma ngepoke saja tarik ulur terlebih dahulu. Sambil menunggu nanti mungkin adanya pergerakan atau rotasi dari soal. Karena bruskohnya udah level 4 nih. Iya. Dan sebenernya bahayanya dari Aranqiu sekarang. Karena mereka cukup lama menunggu juga ya. Power dari Moskov nih yang takutnya tiba-tiba nge-spike aja. Begitu dia selesai itemnya dia. Karena dari tadi mereka masih belum team fight juga belum join buat Moskovnya. Dan itu bahaya banget. Karena sampai dengan item yang diselesaikan nanti. Let's see. Oke. Masih belum ada corrosion. Masih dengan plus 26 gold saja. Masih tipis dan masih bisa diimbangi oleh si Skyrim. Skyler. Dan Haskell untuk item Skyler pertama ya. Yip. Sementara dari D masih on progress tentunya untuk dari itemnya sendiri. Tapi untuk pressure poke-nya masih ada juga sih dari D. Untuk di landing goldnya. Jadi sebenernya gak terlalu ser-presure banget dari D sendiri. Dan Skyler bahkan tadi bilang gak terlalu sebanding jauh. Bahkan dari segi level dibandingkan dengan D. Ya masih imbang ya. Masih imbang. Dan lebih ke Skyler sebenernya yang ngasih pressure juga. Karena kelihatan tadi D-nya stay di bagian dari tarotnya dia. Ya dan tentunya record of endurance untuk Lee. Lebih respect dengan Leijon tapi Bruce Cole. Yip. Ada sebuah pertempuran gak? Karena sekarang Audi nya mulai maju ke bagian depan. Coba lihat Minwa Furia dikeluarkan pula. Tapi sekarang pergerangan dimiliki oleh Moskov. Udah adil mulai ke area tersebut. Untung yang masih ada naik dalam. Dan dia udah langsung dikeluarkan pula oleh Clay. Tapi Bruce Cole nya malah menjadi korban. Vincent yang menjadi orang terdepan dan malah menjadi korban tampaan. Bola. Satu untuk satu sejauh ini. Wow dan Vincent tumbang ketika turtle nya muncul ke bawah. Wow itu rame banget ya. Shotcut yang dibuka tiba-tiba. Lima lawan lima juga karena ada yang join tadi. D juga bisa join buat fight nya. Sama-sama bisa teleport juga ya dari kedua mark. Betul. Karena kita tahu spirit of destruction dari D. Bisa menghantarkan dia menuju ke arah manapun. Ketika berkena ke arah lawan. Ya dan sudah ada langsung swap lane juga yang dilakukan oleh D. Langsung menuju ke bawah. Ini iratnya ya numpang farming ya bang ya. Uuh sakit banget. Lumayan berasa ya. Karena lagi-lagi kan pasifnya juga lumayan ya dari Bruno. Yup. Ada tiga player seperti ya di area atas. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan langsung ke arah satu ototar yang ada di area ini. Tapi Garcia udah mengatakan satu vengeance. Dan gagal seperti itu bisa mempertahankan diri dan juga ototar. Malah dua player yang melikir oleh Rebellion pun hancur langsung seperti itu saja. Tapi di area tengah seperti yang mereka mengatakan satu live minion. Dan masih gagal untuk Rebellion. Keuntungan untuk RRQ. Wow dua pemain tumbang di area atas. Dan bahkan RRQ juga mendapatkan 2 rep di area atas kok. Ini keuntungan sejauh ini di menit yang kelima. Yap yang sepertinya tadi ya. Tiga melawan dua. Tiba-tiba ada Brusco juga yang join team fight. Iya. Dari empat melawan dua untuk di area topnya. Tapi sejauh ini D yang belum tersentuh sama sekali juga. Iya itu juga bahaya sih. Benar. Kita belum melihat bagaimana potensi untuk D nantinya bisa nge-spam semua basic damage dia. Kalau masuk ke mid game, kalau sudah memiliki item juga. Jadi sementara waktu dari RRQ hosting mereka sudah cukup unggul. Sekarang mereka bisa mempertahankan. Mencoba untuk mempertahankan tempo yang sudah mereka dapatkan. Iya. Asal mereka mungkin harus main dengan strategi yang cukup matang ya. Apalagi mereka membawa chips juga yang dimana bisa membuka gate-nya untuk membawa pasukan-pasukan dari tim RRQ. Di sini ketika mereka mau melakukan pick out satu pemain dari Rebellion. Sementara D masih cukup aman dan belum ada juga kelihatan pergerakan dari RRQ untuk bisa lebih memfokuskan gimana caranya mereka men-stackdown D. Iya dan ini dia D yang memang sudah mulai tampaknya bakal difokuskan sih buat nangkep D-nya ya. Iya. Karena sejauh ini dia cukup sehat-sehat aja di bagian bawah. Iya dan sepertinya mereka pun harus merelakan lagi satu ototarek ada di bagian bawah tapi tanggata tidak. Karena D-nya pun hadir kembali dengan satu abis Walker dan Skylar masih ingin mencoba. Sekali aja nge-pok ya. Iya tipis aja. Posisinya tidak ada Minion yang berjalan dan keberadaan dari pemain Rebellion sekarang udah mulai masuk. Buset dah itu langsung saja ya dikeroyak. Abis-abis ada Vincent seperti yang tidak akan bisa bertahan dengan begitu banyaknya damage masuk ke dalam tubuhnya. Dan Toto harusnya akan menjadi milik Dario RRQ. Taman di bagian tengah untuk pergerakan dari Skylar. Begitu pria untuk bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Dan Swelo harus mengaktifkan Dario RRQ karena saat itu terakhirnya berhasil dihancurkan Rebellion. Gila. Wow dan lihat Skylar. Sulit banget untuk disuntung oleh pemain-pemain dari Rebellion. Dan Irat teman dengan Kars kali ini. Sementara pergerakan dari Swelo dan juga ODTZ mulai siap untuk membackup. Oh iya. Kars dengan poking damage di hadirkan Yoyo Blitz yang sudah dipakai juga tapi memang terlalu tebal tadi. Bagi Irat dan kelihatan memang kan. Waktu Irat lagi ada di bawah ini kelihatannya turtle bisa di start dengan cukup aman bagi Rebellion. Tapi tidak. Karena dengan kehadiran dari chip shortcut yang dibawakan membuat timpangnya langsung timpang. Menang dari segi jumlah pastinya ya. Menang kuantitas. Untuk dari RRQ. Dan sekarang Dhi sebenarnya sudah dapetin beberapa item attack speed. Aku kalau gak asal ngeliat ya. Apalagi dengan golden stuff di tangan. Tentunya ini cukup sepertinya. Tapi damage-nya sepertinya masih harus di kolektif lagi dari beberapa item yang dibutuhkan oleh Dhi. Waduh Vincent langsung merubah arah ya. Sangat berbahaya apabila mereka memaksa. Yang ke-6 ini udah mulai terlihat ya kawawa. Iya. Gimana cara tempoh permainan dan bahkan playstyle yang akhirnya cocok dengan pemain-main RRQ. Mereka lebih sinkron ya. Iya lebih sinkron sekarang ya. Oke. Jadi dari segi komunikasi juga udah mulai membaik untuk RRQ sendiri. Menit yang ke-9. RRQ sekarang ini lagi mendominasi dari beberapa otak. Oke. Oke langsung saja bertemu dengan ada satu abis walker dan juga spiral miseri. Bisakah dia mempertahankan dirinya karena drone-nya pun masih sangat kuat. Malah nutus kurang-kurangnya buruskonya pun udah mulai hadir. Sedikit lagi yang tersisa. Dhi menjadi korban dia tersebut. Tapi untungnya dia berhasil menarik karena dua play ada sekarang adanya dalam di area dari Lord-nya. Siapa lagi yang akan mendapatkan Lord tersebut. Karena skyline yang masih berpahu itu bisa mendapatkan Lord dan juga membantu ke arah Irat. Iratnya masih tetap stay. Dan Lord menjadi milik dari RRQ. Ini menurut aku impact dari chips terlalu besar sih. Chip yang tadinya ada di bawah. Dia nge-back up-in dulu down-nya. Tiba-tiba ada di atas lagi. Untuk inisiat, untuk mengusir pulang pemain-pemain Rebellion. Wow. Gila impact full banget. Ini kenapa alasan yang kenapa chip di-ban. Iya. Dan sekarang debutnya memberikan impact yang begitu baik untuk RRQ. Dengan pengunggulan bahkan net worth 5.700 di tangan dari tim RRQ. Di menit yang ke-10. Irat? Oke. Oke itu dia di area atas. Sakit banget di. Kehilangan begitu banyak HP dalam tubuhnya dan Irat parkir dulu. Skylar, makan terus. Oh, Skylar harus hati-hati juga ya. Karena dia bisa menemukan damage meskipun itu masih belum punya DHS dia. Belum ada Demon Hunter Sword. Baru Golden dan Correction tapi sudah mulai berasa dari damage-nya. Iya, sudah mulai berasa juga. Bandingnya Tech Spirits kan juga sebenarnya sudah didapatkan dari Golden Stuff ya. Golden Stuff, iya. Kita masih melihat bagaimana RRQ progress mereka akankah naik untuk menabrak sekarang. Iya, sementara itu ada satu conceal seperti ini yang sudah diaktifkan seperti apa lagi setup yang akan langsung dibangun oleh pemain Dharaki. Tapi didorong tadi. Dengan satu Spiromiserie, Kars yang numpang lewat di area belakang ada Dawn yang langsung berharapan pula dengan Kars tapi Klay mundur lagi. Wow. Oke, Skylar terlalu kuat. Meledak tadi. D-nya langsung terkena instant damage. Apalagi Wind Talker yang tadi juga sudah selesai ya sebelum base turret di area bawah itu pecah. Jadi dari segi item tentunya Skylar yang unggul dengan 4 item akan lebih saat memberikan damage socket daripada D. Iya, dan sekarang Karslah tujuan mereka. Karsnya langsung saja dihajar. Dengan pergerakan Dawn yang sudah mengaktifkan tadi karena Brave Fighter-nya. Swallow mulai maju ke bagian depan. Seperti apalagi defensive yang bisa mereka bangun. Tapi D-nya sudah aktif kembali dan RRQ harus berhati-hati. Spear of Destruction dikeluarkan tapi enggak kena ke arah siapapun. Wow, dan RRQ mereka memutuskan untuk bermain lebih disiplin. Tentunya cukup dengan 2 base turret saja yang pecah di area mid dan juga di area bawah. Dan selanjutnya mereka akan menunggu objektif float yang kedua. So far RRQ mereka cuma perlu bermain lebih disiplin saja. Mengambil semua objektif yang dimiliki oleh pemain-pemain Rebellion, semua jungle. Dan sehingga ini membuat perbedaan levelnya akan semakin jauh lagi nantinya. Iya, dari Irat yang sebentar lagi akan menuju ke level 15 juga. Dan ini RRQ bisa berada dimana-mana berkat kehadiran chip. Teleporter-nya kan bisa tiba-tiba bahwa semua teamfight-nya menang kuantitas. Bahwa RRQ juga sekarang secara level atributnya juga sudah mulai dipegang oleh RRQ. Dan Skylar ada 10 ribu sendiri. Kaya banget ya. Kaya banget. 10 ribu banding 7200. Oh iya. Tapi perbandingan item-nya tadi terlalu banyak juga sebenarnya. Dan kalau kita melihat juga memang karena Brusco dan juga Iratnya bawa konkursif Blast. Jadi aku merasa mereka sebenarnya masih memiliki sedikit damage juga sih. Dengan aneh konkursif ini. Tapi ya pergerakan dari pemain Rebellion ini yang harus mulai berhati-hati. Rotasinya gak boleh sembarangan masuk ke dalam rumput sih. Iya. Dalam rumput terus tiba-tiba eh ada isinya nih satu hero nih. Karena langsung bisa dibuka juga ada chip yang memang masih lalu bersiap. Ini chip-nya ya. Kalau dia pilih Y-Walk-nya dia itu kerowongannya dia. Biasanya di posisi-posisi belakang bukan yang di hutan musuh. Iya. Cuma Rebellion tetap berani ya. Coba. Mereka tetap berani menampakkan wujudnya di area dari Lord loh. Oh keluar chip. Mereka masih ingin bersaing. Tapi chip-nya adalah tersebut Brusco. Menjadi orang terdepan tapi Irat. Hadir full untuk bisa memberikan backup-an Lord-nya. Belum keres. Setsuolo. Hadir dengan Ghostbuster yang udah dia milikin di kars-nya. Mencoba untuk bisa menghunterkan beberapa damage. Tapi ada konsil tadi udah langsung diaktikan. Spirit of Destruction. Senang gak karena siapa dapat apura kembali terjadi. Dan ada yang udah langsung dikeluarkan. Namun tuh sekarang Lord-nya berhasil diabatkan oleh Bapak dan Rebellion. Tapi mid-set-nya berhasil dibekuk dan dihancurkan. Cuello Brusco untuk bisa kabur dari area tersebut dan Audi. Brusco untuk bisa menjalankan dirinya. Mencoba untuk bisa ngebaik dari beberapa sana. Hanya saja sekarang D-nya langsung dikejarkan. Masih ada Brusco yang mencoba untuk bisa mengejarkan juga. Masih ada beberapa pemain dimiliki oleh RRQ. Untuk bisa menghancurkan Rebellion. Oh udah sekarang Super Minion udah mulai bergerak. Masuk ke area mid-nya. Oke kita lihat seperti apa. Perjuangan dari D- untuk bisa membenarkan satu base. Utamanya adalah Lord. Muncul Rebellion. Masih selamat. Wah lihat di posisi belakang. Cuello. Oke. Cuello aja pun langsung hilang. Namun untuk kali ini tidak ada wave minion. Beberapa saat lagi baru akan muncul. Spirit of Destruction sudah mulai terlihat. Vincent yang mundur kembali. Masih ada wave minion di area tengah dan juga di area bawah. WON di dalam tubuh dari D. Attack speed yang sudah begitu tinggi juga dimiliki oleh Moskop. Namun Irat yang menjadi orang terdepan tuh bisa memberikan backup-an terhadap rekarakannya. Belum ada gebrakan yang langsung dilakukan oleh beberapa pemain ini. Tapi Don yang menjadi orang terdepan dengan beberapa fighter yang udah dikeluarkan pula. Mereka semua aja pasti bertahan antara Rebellion dan juga RRQ. Wow Rebellion masih bertahan kali ini di menit yang ke-14. Tapi menurut aku ini keputusan yang bijak untuk arah RQ. Karena Klee gak punya satu buahnya dalam. Udah pasti belum di copy. Dan yang pastinya juga kayaknya beberapa skill yang dimiliki sama pemain-pemain RQ ini udah kepake semua. Untuk kejar ke arah pemain-pemain Rebellion. Dan memang Swelo tadi berhasil untuk di-delay pula dan bahkan dia tumbang. Tapi dia masih punya pasif untuk cepat bisa nge-backupin teman-teman yang lain juga. Dan luckily disini bagaimana Lordnya masih bisa di-secure oleh Rebellion. Namun tidak dengan tiga hero yang harus tumbang. Tadi Irat sih gak pake R3-nya sih kalau gak salah gue tuh di-reply. Oke, ada lagi-lagi. Ini masih harus defense. Ada threat juga yang tadi didapatkan oleh RQ meskipun mereka gak berhasil untuk mendapatkan Lord keduanya. Dan Baintan kembali kali ini reset untuk kedua belah tim di menit yang ke-15. Ingat ini late game, dia punya potensi yang besar juga. Betul, tetap harus hati-hati ya. Karena ini Moskov yang dilawan juga. Satu kesempatan, spread of destruction kalau memang bisa kena ke belakang tanpa ada pengawalan. Wah, itu akan menjadi satu free kill buat dia. Ya, dan kadang kita gak sadar dengan damage dari Moskov yang emang masuk ke arah kita kan. Kadang-kadang damage-nya juga tembus gitu loh. Tapi sekarang Kars-nya, wuduh, duuh, duuh, duuh. Pikin banget tuh SP, tapi masih ada regen yang sangat besar. Oke, dan Skylar sepertinya bakal berfokus untuk mendapatkan turret base di area atas. So, tiga super minion akan berjalan di tiga lane. Yap, sejauh ini juga defense dari Rebellion. Mereka baru kehilangan base target, masih ada base mereka yang belum bisa dipecahkan. Namun sejauh ini, gold ini advantage-nya semua dipegang oleh Kihoshi. Wind of Nature di tangan D, respect tentunya. Dan juga sudah ada di Mount Hunter Sword. Ya, bahkan ada Queen Swing ya, yang dipegang oleh si Dawn. Ini jarang, item-item yang jarang ini kelihatan. Tapi Queen Swing, tetap merupakan salah satu item yang cukup bagus. Karena akan menambah resistance yang dimiliki oleh Lapu-Lapu. Dan Lord yang ketiga nih. Ini kalau misalnya Lord kedua aja yang bagi game berani untuk defense. Aku rasa Lord ketiga harusnya mereka lebih siap. Apalagi menuju ke area live game ya. Nah, perbedaan networknya tidak akan terlalu berimpak. Terlalu banyak. Plus ini udah sama-sama level 15 kan. Makin 50-50 lagi nih. Dan bahkan dia kan bisa dimana-mana. Dia bisa split push. Terus nanti joinnya yaudah. Speed of Destruction. Nah, sayangnya tadi yang Lord kedua tuh Speed of Destructionnya gak kena. Iya, betul. Nah, kalau kena mungkin akan ada trade sedikit dari Rebellion. Tapi kali ini... Oke, siapa yang akan mendapatkan Lord tersebut dan untungnya? Kenal-kenal. RRQ akhirnya berhasil kali ini. Tapi ada Mino Fury udah langsung dikeluarkan. Terkenal langsung karena beberapa players dapat lihat. Seperti yang bagian lagi setempat akan langsung dihasilkan. Tapi Bruce Call-nya terjebak di tengah-tengah pemain yang milikin oleh Rebellion. Dih-nya masih berjuang untuk bisa memberikan damage ke arah tubuh dari Dawn. Tapi Dih-nya pun terjebak sedikit lagi yang tersedia. Dih-nya pun masih berhasil selamat dan juga kabur ke tempat yang berbeda. Untungnya kali ini RRQ. Belum ada yang tumbang pula tapi best ya. Terbuka dengan itu bebas ya. Dih-nya pun masih sempat bisa menghancurkan karena Wave Minion. Coba lihat attack speed yang bisa dihasilkan demi tempat yang lain. Vincent pun menjadi korban. Wow, Rebellion diporak-porak dekan. Tiffin yang memang sempat terpisah dan bahkan Dih. Cukup pekat terhadap Mini Map yang tadi kali ini. Yup, ini dia. Seperti apa lagi Lord akan masuk lewat tengah. Tapi Dih-nya hancurlah sudah. Pupuslah sudah. Ada dua Nintendo Rap yang tersebut. Game pertama RRQ. Wow, RRQ.